Ya, marahnya penipuan robot trading sampai juga ke wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR RI Komisi 6, Mufti Anand sebelumnya meminta maaf karena selama ini kurang perhatian terhadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Mufti mengungkapkan kalau ada beberapa orang BAPEPTI yang tiap bulan menerima fee yang cukup besar dari salah satu robot trading. Menurut Mufti bahkan Ketua BAPEPTI sebelum PLT Kepala BAPEPTI Didit Nurdiat Moko pun turut terlibat dalam robot trading. Sebelumnya PLT Kepala BAPEPTI sebelum Didit Indra Sari Wisnu telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ekspor minyak mentah atau CPO. Indra Sari saat itu menjabat menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Mufti juga mengatakan jika orang-orang BAPEPTI saat ini gagap terhadap teknologi. Terima kasih telah menonton!